Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Himpunan tidak saling lepas Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas Jika himpunan A dan B memiliki anggota persekutuan Tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B Dan ada anggota B yang bukan anggota A Diagram PEN di samping adalah dua himpunan yang tidak saling lepas Saya ulangi Untuk himpunan tidak saling lepas Selain harus memiliki anggota persekutuan Juga ada syarat tambahan Masih ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B Dan ada anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A Kita lanjutkan Tentukan A irisan B Apakah himpunan A dan B saling lepas atau tidak saling lepas Untuk soal nomor 1 A irisan B adalah himpunan yang anggotanya 2 dan 7 Bisa kita lihat 2 dan 7 Selain itu tidak ada 3 disini tidak ada 5 juga disini tidak ada Jadi Himpunan A dan B tidak saling lepas Untuk soal nomor 2 A irisan B adalah himpunan kosong Oleh karena itu himpunan A dan B saling lepas Bisa dilihat Tidak ada irisannya Kemudian untuk soal nomor 3 A irisan B adalah himpunan yang anggotanya 4, 6, dan 8 4, 6, dan 8 Disini terlihat bahwa A irisan B itu sama dengan B Maka B Maaf, saya ulangi Himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A Kita kerjakan soal nomor 4 A irisan B Adalah himpunan yang anggotanya 0 1 Kemudian 3 Dan 7 Disini terlihat bahwa A irisan B sama dengan A Oleh karena itu Himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B Untuk memperjelas Materi ini Silahkan lihat video Himpunan saling lepas Yang kedua Video Irisan himpunan Yang ketiga Himpunan bagian Demikian Penjelasan tentang materi Himpunan tidak saling lepas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!